Halo Reverse, Semiru TV disini dan ini adalah update tentang masalah rumah bakteri ya Langsung aja deh kita bahas tanpa berlelelelele ya Hmm, saat ini memang sedang banyak diperbincangkan ya Apakah bener sih rumah bakteri itu penting? Apakah bener pemakaian rumah bakteri yang minim itu mengakibatkan biota yang ada di akurum kita mati? Yuk kita bahas Teman-teman, pada dasarnya untuk akurum laut ya khususnya Tapi sebenarnya juga berlaku untuk akurum apapun ya, tawar laut sama aja Ekosistem yang ada di akurum kita itu terbantu karena adanya bantuan dari bakteri teman-teman ya Dan bakteri ini dia fungsinya ya untuk mengelola sampah dan juga limbah yang ada di akurum kita Jadi bayangkan kalau misalkan tidak ada bakteri yang membantu mengelola sampah di akurum kita Apa yang terjadi? Nah ini kalau misalkan kita lihat langsung gitu ya Kasat mata Itu bisa kita lihat ya Dari mulai airnya yang akan keruh Kemudian biota yang tidak sehat Itulah Kenapa saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua Untuk membuat akurum dengan media bakteri yang sangat banyak Contohnya ukuran akurumnya 40 Ya, kalau misalkan filter bawah Ya, minimal Itu adalah separuhnya Tapi saya sarankan sih 40 itu adalah untuk rumah bakterinya Atau filternya ya Dan rumah bakterinya mungkin ukurannya 20 Jadi semakin Besar media bakterinya Atau rumah bakterinya Itu semakin bagus Ya Apalagi kalau misalkan akurum itu tidak pakai skimmer Coba deh Dilihat Teman-teman yang pakai skimmer Apa yang terjadi kalau kita menyalakan skimmer itu Misalkan dalam 24 jam Yang terjadi adalah Skimmer itu akan mengangkat semua kotoran yang ada di akurum kita Yang tidak terolah oleh bakteri yang ada di akurum kita Jadinya air akan semakin hitam dan sebagainya Itu adalah hasil limbah yang diangkat oleh skimmer kita Jadi saya sarankan sih Lebih baik pakai skimmer ya Memang bisa tidak pakai skimmer Bisa banget Tapi lebih baik pakai skimmer ya Dan bakteri Saya sarankan kalian Minimal 2 minggu sekali itu dosing bakteri teman-teman Dan jangan lupa Selain dosing bakteri Kalian juga harus Dosing makanan bakterinya Contoh kalau misalkan pakai Beauty gas Itu pakai Bioptim ya namanya Tapi kalau misalkan pengen yang Kayak saya sederhana banget ya Itu bakteri kita putus sendiri Misalkan pakai Beauty gas Oke lah Beauty gas Makanannya bisa pakai VSV ya Bisa cuka Atau gula Kalau saya sih Lebih suka Cuka teman-teman ya Jadi jangan lupa Dosing bakteri itu penting banget Kenapa Karena kita tidak tahu teman-teman ya Di akurum kita itu Apakah bakterinya bekerja dengan maksimal Kalau ingin lebih jelasnya Itu kita Memang bisa melihat Bakteri itu Bisa bekerja Banda Dengan cara Kasih Potongan udang Misalkan ya Udang kupas sedikit Kalau misalkan dia itu udah Meleleh Atau hancur Itu berarti Bakteri kita udah bagus ya Kalau misalkan utuh Nah ini perlu dipertanyakan Makanya kita perlu dosing bakteri Dan Perlu namanya Masih makan bakteri Penting banget teman-teman Ini teman-teman ya Jangan hanya memperhatikan Koral kita aja Gak sehat dan sebagainya Kalau misalkan bakterinya Gak sehat Otomatis semua yang ada di akurum kita Juga gak sehat Itu pesan saya teman-teman ya Jangan lupa Dosing bakteri Rutin Dan kasih makan ya Untuk penuangan bakteri Juga jangan Sembarangan ya Nanti kita bahas lagi Oke Oke